Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suranukraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar info terkini Yang sudah ada di depan Anda saat ini Ada berita yaitu tabung oksigen langka Jadi, mengapa sih kita membutuhkan oksigen yang dari tabung ini Dan apa bedanya dengan oksigen yang biasanya kita hirup langsung dari udara Jadi, yang perlu kita ketahui Kandungan udara itu ada 3 unsur utama Yaitu udara kering, uap air, dan aerosol Kandungan udara kering, yaitu meliputi 78,09% nitrogen Kandungan oksigennya itu sekitar 20,95 Dan argonnya 0,93 0,04 karbon dioksida dan kas-kas lain Terdiri dari neon, helium, metana, krypton, hidrogen, xenon, ozone, radon Dan ada juga uap air Bisa kita ketahui disini, kita garis bawahi Oksigen yang ada di udara itu sekitar 20,95% Dan ini yang sudah saya cari dari Kemenkes Yaitu persyaratan kualitas dan spesifikasi gas medik dan vakum medik Ini ada standarnya, kandungannya berapa persen Disini kualitas O2 dari liquid oksigen atau dari pabrik Ada standar keluaran dari tataan kerja sekitar 4-5 per Dan komposisi unsurnya Yang perlu kita ketahui Oksigen O2 dari pabrikan itu Lebih dari 99,5% kemurniannya Dibandingkan dengan di udara Hanya 20% 20-21% Dan yang ada di tabung oksigen itu sekitar 99,5% Dan kandungan gas-gas yang lain itu dalam batas yang kecil Dan O2 harus dijauhkan dari minyak, oli, gemuk, dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar Jadi sudah berbeda sekali Yang ada di tabung ini Tabung oksigen ini Udaranya Kandungan oksigennya lebih tinggi Bisa sampai lebih dari 3 kali lipat Dan untuk apa sih Kandungan oksigen yang tinggi dalam tabung ini Yaitu dengan terapi oksigen hiperbarik Yaitu metode pengobatan Yang dilakukan dengan cara memberikan oksigen murni Di dalam ruangan khusus tekanan tinggi Untuk dihirup pasien Dan terapi oksigen hiperbarik Lakukan di ruangan khusus Dapat meningkatkan tekanan udara Sehingga 3 kali lipat dari tekanan Atmosfer normal Peningkatan tekanan udara di dalam ruangan hiperbarik ini menyebabkan paru-paru pasien menyerap oksigen lebih banyak daripada biasanya Dan ini untuk membantu penyembuhan dari berbagai penyakit dengan kandungan oksigen Dan hampir mendekati 100% Itu akan meningkatkan regenerasi sel Jadi metabolisme sel akan lebih cepat Dan sel-sel yang rusak itu akan segera tergantikan Dan itu manfaatnya Dan banyak sekali jenis-jenis oksigen yang ada di pasaran atau di Indonesia Ada oksigen medis Ada oksigen industri Ada oksigen scuba Perbedaannya Adalah di konsentrasinya Kalau oksigen medis dan laboratorium itu menekati 100% Dan apabila untuk pabrikan itu hampir menekati 90% Kemurniannya Dan apakah yang untuk industri itu bisa untuk medis Jawabannya bisa Apabila disterilkan Kan kita ketahui kalau oksigen industri kan digunakan untuk pengkel-pengkel Atau pabrik-pabrik Yang biasanya pengkel itu kebersihannya kurang terjaga Dimulai dari tabungnya, regulatornya Akan sangat berbahaya sekali apabila langsung digunakan ke manusia Jadi perlu diperhatikan kebersihannya Regulatornya dibersihkan Dan Akan bisa digunakan Karena kemurniannya Hampir menekati 90% Untuk industri itu Dan ada lagi jenis oksigen yang untuk scuba Itu hampir sama dengan udara biasa Sekitar 20-21% Karena oksigen scuba ini Dia hanya menggunakan kompresor Jadi dari kompresor dari udara itu Dimampatkan hingga tekanan 400 bar Dan langsung dimasukkan ke Tabung oksigen Dan itu saja yang ingin saya Bagikan informasi Apabila ada pengalaman ketika Mencari oksigen yang sangat sulit Atau yang lainnya bisa dicurhatkan di dalam kolom komentar ini Dan cukup dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!